Kamu ingat dahulu PRU yang lalu, dia bilang uplipin mau ambil sabah, jadi ada peperangan kunun ditenduh, datanglah jet pergi ditenduh di bomnya sana kelepasawiturang. Habis sanguskel pasawiturang, habis rumah orang, kuyak-muyak ditimbak, ini kenyataan, habis itu disuruh kereta kebal masuk pergi kampung, kampung suruh berperang sama ayam, siapa kawan dia berperang, tidak dah, ayam sama anjing di kampung, kawan dia berperang. Apabila habis pilihan raya, sudah tidak ada pula peperangan itu. Tetapi saya ingat, saya wakil rakyat Lahadatu tahun 1986 dalam Pati Bersatu Sabah. Kawasan itu daripada Lahadatu tungkuk sampai di Tanjung Lebian dan Tenduh. Saya kalau melawat kartu tungkuk, saya ikut itu PX dari Lahadatu pergi di Tanjung Lebian, pergi dengan. Kadangkala malam, tidak ada juga kita jumpa lanun dan pelipin yang mahu merampas Sabah ini. Kadangkala itu, pukul 2, pukul 3 pagi naik kereta daripada tungkuk, jalan teruk lagi waktu itu. Hutan, grabol jalan dia. Tidak ada juga kita jumpa orang yang membawa senjata, mahu berperang, ataupun daripada pihak pelipin yang mahu merampas Sabah ini, tidak ada. Tetapi apabila ketika itu kununnya Amno akan kalah pada PQR, terus ada perang ditenduh. Banyak orang mati disebabkan sendiwara itu. Sendiwara bohong membunuh orangnya. Terima kasih telah menonton!